Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ayat inglesius dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube hilya tv yang pastinya akan berikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar ayu tingting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi informasi terhangat tentunya seputar ayu tingting dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa penampilan ayu tingting yang wah luar biasa dan disini ada curhatan pilu dari ayu tingting bersama dengan ruben onsu di move channel kupas duntas ayu tingting berhak bahagia the talk with ruben onsu satu jam sudah ada 2350 orang yang menontonnya dan disini ayu tingting menjelaskan semua mengenai keluarganya mulai dari bilikis ayah mama dan juga paustinya disini ayu juga menceritakan mengenai kedekatannya bersama dengan muhammad fardana ini ayu menjelaskan kepada ruben bahwa kehidupannya akan jauh lebih bahagia jika ia sudah menikah dan akan terus selalu menyayangi bilikis sumairah rajak meskipun sekarang ayu sudah mempunyai pasangan dan begitu juga sebaliknya ayah dan juga umi akan selalu ayu bahagiakan meski ayu sudah mempunyai pasangan itu akan menjadi anak yang terbaik meskipun ayu sekarang sudah mempunyai suami tutur ayu tingting kepada ruben onsu yang memang merasa sangat bahagia namun masih sedikit kurang relatif jika berjauhan dengan ayah dan juga uminya namun tekatnya sudah sangat bulat ingin menikah dengan muhammad fardana kita doakan saja semoga keinginan ayu tingting yang sangat luar biasa dia memang sudah menunggu selama 10 tahun dapat menjadi sebuah kenyataan dan semoga rasa syukur rasa sayang ayu tingting kepada kedua orang tua dan juga anak semata wayangnya bilkes humairah rajak tak akan pernah tergantikan meski mempunyai keluarga baru bimbing mendoakan semoga perjalanan cinta ayu tingting yang selalu mulus dan selalu diridoi oleh kedua orang tuanya baik dari orang tua muhammad fardana dan juga orang tua dari ayu tingting itu sendiri untuk mengurangi rasa kangen ayu disini ayu memposting fotonya bersama dengan muhammad fardana saat berdua di banyuwangi dari queen depo kangen banget lihat kebersamaan mereka lagi semoga ya mas dana segera pulang dan bisa segera memberikan vitamin-vitaminnya untuk kita semua informasi selanjutnya juga ternyata disini ayu tingting sedang berkunjung ke rumah mertuanya pemirsa dan ini pun dibuktikan dengan beberapa foto ayu bersama dengan ayah dari muhammad fardana disana juga didampingi oleh ayah rojak dan juga umi kalsum lihat bahagia raut wajah dari semua yang ada disana titin 0872 masya Allah dua keluarga habesan yang kompak dan bahagia orang tua mas dana sama orang tua teh ayu tulis titin 0872 dan ada 16 orang yang menyukai postingan dari titin tersebut kemudian dari patroli aiting 92 ada netizen bernama fatma fatmawati 2402 menanyakan kok ayah mas dananya gak pernah ada di foto mereka ya langsung dijawab nih oleh patroli aiting pada dasarnya gak semua harus diperlihatkan kepada publik cuma karena selalu saja ada oknum yang nanya kayak gini di kolom komen nah sekalian diperlihatkan jadi stop dulu pada nanya yang gak ada faedahnya begitulah salah satu sahabat langsung menjawab celotehan dari tetijen yang menanyakan mengenai keberadaan dari ayah muhammad fardana yang jarang sekali katanya ikut bersama dengan sang istri ke rumah ayu ting ting dan tak pernah terlihat foto bersama dengan ayu langsung dijawab deh ya dan langsung dikasih nih ya foto-foto mereka beberapa informasi mengenai ayu ting ting yang akhir-akhir ini ada beberapa pertama di media sosial yang memang sangat luar biasa kedekatannya bersama dengan layah muhammad fardana menjadi perbincangan hangat di seluruh media dan tak hanya itu sebuah keluarganya pun langsung masuk tv secara berbodong-bodong di pemeriksa ya langsung terkenal aja deh apalagi ibu dari muhammad fardana rindu ingin buah hati diam-diam ayu ting ting ingin anak laki-laki dari calon suaminya wah wah eksklusif banget nih ya ternyata ayu ting ting pengen banget nih nimang-nimang calon anaknya namun pengennya yang laki-laki semoga aja deh ya harapan dan doa-doa idah ayu dan juga keluarga dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robal alamin dan selanjutnya juga disini ada podcast kedua nih dari ayu dan juga Ruben Onsu yang memang sedang mengkulik mengenai kehidupan ayu yang memang menjadi perbincangan hangat di semua media disini ayu mengatakan dengan sejujurnya dari dalam hati dan juga dari lubuk hati yang paling dalam bahwa ia sangat menyayangi muhammad fardana dan juga menyayangi keluarga tercintanya terutama kepada bilkis dan juga ayah serta umi kalsun wah cinta ayu titik memang sangat luar biasa ya dan memang terbukti nih dari semua anak artis ayu adalah salah satu contoh dengan menyayangi kedua orang tua semua rezeki dan juga pekerjaan akan dilancarkan informasi selanjutnya juga ada status terbaru yang ayu titik tuliskan di akun instagram pribadinya selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya semoga dibalikan kelancaran semangat berpuasa cantik selamat menjalankan ibadah puasa dan inilah momen ayu sahur dan juga buka puasa ala keluarga ayu ya sederhana namun sangat berkesan disini ayah rojak selalu mengutamakan kebersamaan meski lauknya hanya sayur asam dan juga lauk-lauk seadanya namun kebersamaan inilah yang sangat dirindukan oleh kita semua saat kita jauh dari orang tua oke sahabat semua inilah momen-momen kebahagiaan ayu ya saat sedang break syuting dan saat tidak ada job makan bersama sahur bersama dan juga buka puasa bersama pemirsa oke sahabat semua selain ada informasi tentang kebahagiaan ayu bersama dengan keluarga tercinta disini juga ada tiktokan terbaru nih dari ayu dan juga pastinya dari ruben onsu dan juga krishna fahrezi bagi sahabat semua selamat menyaksikan informasi-informasi terbaru yang mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah semoga tayangan yang mimin hadirkan menghibur mimin doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran keberikanan rezeki amin dapet selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat dan tugas seputar ayu ting-ting mimin ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati